Tidak baik. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa kekuatan mentalnya begitu kuat? Kami adalah kultifator tingkat pemenuhan yang telah memadatkan indera ketuhanan. Mengapa kekuatan mental anak ini jauh di atas kami, sehingga menghasilkan keuntungan yang luar biasa? Her dan yang lainnya tercengang. Mereka merasa seperti berada di tengah lautan badai. Mereka hanyalah sebuah perahu kecil di lautan yang bergejolak yang bisa hancur kapan saja. Itu juga seperti kelinci putih kecil di padang rumput yang tiba-tiba menghadap singa. Rasanya seperti berada di ambang kematian. Ledakan. Ketika kekuatan mental melonjak, pikiran mereka langsung menjadi kosong. Waktu seolah berhenti, seluruh tubuh mereka berhenti di udara, tidak bisa bergerak. Bagi orang awam, momen hening bukanlah apa-apa. Itu bisa terjadi dalam sekejap mata. Namun, dalam pertarungan antar ahli, hal itu berakibat fatal. Suara mendesing. Xia Ping juga menyerang pada saat itu. Dia mengambil satu langkah ke depan dan membanting telapak tangannya ke bawah. Itu adalah tangan pemecah tablet Yin yang besar. Tangan menakutkan yang terbuat dari kekuatan sihir dengan cepat mengembun di udara. Arus udara hitam putih berputar-putar seperti batu kilangan besar berwarna hitam putih. Itu juga tampak seperti tangan raksasa. dong. Pada saat itu, tangan itu mengulurkan kelima jarinya dan segera menutupnya. Seperti seekor elang yang menyambar seekor anak ayam, ia menyambar Her dan lima orang lainnya. Kekuatan mengerikan menyelimuti tubuh mereka. Bahkan kekuatan yang mereka keluarkan langsung dimusnahkan oleh kekuatan ini, menghilang di udara. Ini sudah berakhir. Her dan yang lainnya merasa ngeri. Mereka ingin menggerakkan tubuh mereka sekuat tenaga, tetapi tidak berhasil. Mereka hanya bisa menyaksikan tangan itu mendekat. Perasaan ini sangat menakutkan. Seolah-olah mereka sedang menyaksikan kematian mereka sendiri dan dihancurkan menjadi pasta daging oleh batu giling. Mati. Siaping meremasnya dengan lembut. Dengan ledakan, tubuh Her dan yang lainnya meledak seperti semangka. Udara bergetar ribuan kali seperti ledakan nuklir. Kekuatan destruktif yang dihasilkan sangatlah mengejutkan. Awan jamur besar muncul di udara, dan gelombang kejut menyebar ke segala arah. Tanah tersebut langsung diledakan menjadi kawah sedalam ribuan meter. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, padat seperti jaring laba-laba. Her dan yang lainnya segera diusir dari dunia maya, dan kesadaran mereka kembali ke dunia nyata. Mereka semua terengah-engah di kamar masing-masing. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kengganan, seolah-olah mereka tidak mau dibunuh oleh Siaping dalam satu gerakan. Kebencian, kengganan, dan penyesalan membuat mereka mengertakkan gigi. Namun, penonton di sekitarnya tercengang. Situasi pertempuran tiba-tiba berubah. Siaping seharusnya berada dalam krisis yang fatal, tetapi sekarang, Siaping telah membalikkan keadaan. Dalam sekejap, kenam ahli itu meledak pada saat saat yang sama, hancur di udara. Kekuatannya begitu dahsyat hingga membuat mereka begitu ketakutan hingga rahangnya hampir terjatuh. Sial! Apa yang terjadi tadi? QR dan para ahli lainnya tergencet sampai mati seperti serangga. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Itu terlalu berlebihan. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Kenapa mereka berenam tiba-tiba membeku, seolah-olah mereka terkena mistik bela diri yang sudah lama hilang. Saya tidak yakin, situasi pertempuran berubah terlalu cepat. Hasilnya ditentukan dalam sekejap. Mungkinkah orang-orang ini disuap oleh Siaping dan bersikap lunak padanya pada saat kritis? Berhentilah bercanda. Yang mana diantara QR dan yang lainnya yang bukan anggota keluarga kerajaan atau keluarga besar? Berapa banyak uang yang diperlukan untuk menyuap para jenius ini? Orang biasa tidak akan mampu melakukannya meskipun mereka bangkrut. Ini sama konyolnya dengan menyuap orang terkaya. Para murid sekte luar di sekitarnya semuanya tercengang. Mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi bahkan dengan penglihatan mereka, tapi satu hal yang mereka yakini adalah QR dan yang lainnya pasti tidak bersikap lunak terhadap mereka. Sebaliknya, sesuatu yang luar biasa telah terjadi selama pertempuran. Kekuatan mental yang sangat kuat. Itu terlalu berlebihan. Tidak mungkin. Apakah ini masih kekuatan mental dari seorang kultifator alam rumah ungu? Itu pasti dapat menyapu bersih mereka yang berada di alam pemenuhan dan sebanding dengan seorang kultifator alam ilahi. Mungkinkah kekuatan jiwa bawaannya sangat menakutkan? Terlebih lagi, dia telah menguasai keterampilan rahasia mental yang sangat kuat. Serangannya tidak memiliki jejak dan bentuk. Dalam hal ini, taktik gelombang manusia tidak akan berpengaruh padanya. Mereka yang memiliki kekuatan mental lemah akan terbunuh seketika. Pantas saja dia berani menyetujui pertarungan ini. Dia memang memiliki kemampuan untuk bertarung satu lawan sepuluh. Huff. Jika dia tidak memiliki kemampuan ini, bagaimana dia berani menjadi murid orang suci? Banyak kakak dan kakak senior yang sangat cerdas dan berpengetahuan. Mereka segera tahu bahwa alasan mengapa Herdan yang lainnya tiba-tiba membeku di udara adalah karena mereka terkena serangan mental Xiaoping dan Linglung sejenak. Pada akhirnya, mereka kehilangan inisiatif dan dibunuh oleh Xiaoping dengan satu tangan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah perbedaan kekuatan yang tidak dapat dikompensasi. Haha, anak ini memang lumayan. Itu sudah diduga. Jika kekuatan mentalnya tidak cukup kuat, bagaimana dia bisa menahan tekanan dari tembok langit dan bumi? Aku ingin tahu apakah dia mempelajari keterampilan rahasia mental ini sendiri atau apakah leluhur tua yang mengajarinya. Kekuatannya sungguh luar biasa. Memang benar, bahkan sekte langit dan bumi tidak memiliki keterampilan rahasia mental tingkat tinggi. Tidak peduli dari mana dia mendapatkannya, jika kekuatan mental seseorang tidak cukup kuat, mereka mungkin tidak akan bisa unggul dihadapannya. Terlahir dengan jiwa yang kuat memang tak terduga. Untungnya, dia adalah murid sekte langit dan bumi kita. Saya bisa mengerti mengapa leluhur tua menganggapnya sebagai murid. Kelompok sesepuh mengangguk, mereka mengelus jenggot mereka, merasa sangat bahagia. Semakin kuat siaping, semakin cerah masa depan sekte langit dan bumi. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Lagi pula, di seluruh alam semesta, jumlah pembudidaya yang kuat sama banyaknya dengan bulu sapi. Sekte langit dan bumi tidak terlalu dianggap penting. Pergi dan mati. Pada saat ini, situasi pertempuran tiba-tiba berubah. Setelah siaping menghabisi QR dan yang lainnya dengan satu gerakan, dia mendarat di tanah. Tapi tiba-tiba, dua sosok hitam keluar. Salah satunya adalah Tang Ming Chen peringkat ketiga. Dia telah bersembunyi di kegelapan untuk waktu yang lama dan memanfaatkan momen ketika siaping membunuh QR dan yang lainnya untuk langsung menyerang, menemukan celah pada saat itu juga. Belati hitam muncul di tangannya. Seperti hantu, ia muncul dari titik buta yang tidak bisa dilihat siaping dan dengan keras menusuk punggung siaping. Yang lainnya adalah panda peringkat ketujuh. Dia mahir dalam seni mengikat bayangan dan bisa mengendalikan bayangan untuk menahan pergerakan lawannya. Dia juga seorang pembunuh dan sangat kuat. Dia bekerja sama dengan Tang Ming Chen untuk membuat jebakan fatal ini. MHM. Siaping menyipitkan matanya. Ia menemukan bahwa lengan, kaki, dan bahkan seluruh tubuhnya diikat dengan tali hitam. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, seolah-olah dia terkena seni mengikat kura-kura. 1122. Saudara sia, kamu memang kuat. Benar saja, kamu adalah seorang murid orang suci. Tang Ming Chen tertawa sinis, gelombang serangan mental tadi hampir menimpaku. Itu memberiku ilusi bahwa aku akan masuk neraka. Untungnya, saya adalah orang yang waspada dan tidak menyerang secara impulsif. Kalau tidak, saya pasti sudah mati bersama kur dan yang lainnya. Langkah ini hampir tidak bisa diselesaikan. Tapi sekarang kamu telah terkena gerakanku dan panda, dia, mustahil bagimu untuk melarikan diri. Kali ini, kita menang. Pergi ke neraka. Dia sangat bersemangat. Ketika siaping melepaskan kekuatannya dalam sekejap, dia hampir mati ketakutan. Kekuatan mental destruktif yang melanda segalanya tidak dapat dipecahkan. Ini karena ini adalah serangan mental. Kecepatan dan kekuatan fisik tidak dapat menahannya. Satu-satunya hal yang bisa diblokir adalah kekuatan jiwa. Masalahnya adalah, kesenjangan spiritual yang sangat besar ini membuatnya merasa putus asa. Untungnya, Tang Ming Chen mundur tepat waktu dan tidak mengikuti para idiot itu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa lolos dari pembunuhan dalam satu gerakan dan dimusnahkan. Lebih jauh lagi, situasi ini merupakan krisis sekaligus peluang. Dia merasa bahwa siaping telah membunuh enam ahli dan pasti menghabiskan banyak energi, sehingga dia tidak dapat memulihkan kekuatan sihirnya begitu cepat. Oleh karena itu, dia mengambil kesempatan ini untuk bekerja sama dengan panda dan langsung memasang jebakan ini. Jelas sekali bahwa segala sesuatunya berjalan dengan sangat lancar. Benar saja, anak ini ceroboh dan tertipu. Itu benar, saudara sia, sejauh ini belum ada yang bisa melepaskan diri dari teknik pengikat bayanganku. Mati saja dengan patuh. Panda juga sangat senang dengan dirinya sendiri, setiap tali bayangan pada teknik pengikat bayanganku memiliki kekuatan beberapa ratus kilogram. Dengan ribuan tali yang ditumpuk, kecuali Anda adalah reinkarnasi dari binatang dewa, Anda tidak akan bisa mematahkannya. Bebas. Dengan patuh menyerah, kamu sudah selesai. Dia juga sangat bersemangat. Dia akhirnya bisa mengalahkan murid Sein yang mirip monster ini. Kali ini, mereka tidak hanya bisa menjadi terkenal, mereka bahkan bisa mendapatkan 100 bilion dan yang. Pada saat ini, Panda sepertinya telah melihat kemenangannya dan pemandangan 10 ribu orang yang bersorak untuknya. Dia juga sepertinya telah melihat wajah sedih bocah ini. Dia bisa membual tentang kemenangan ini selama sisa hidupnya. Di masa depan, bahkan jika Xiaoping menjadi orang suci, dia masih bisa menyombongkan diri bahwa dia adalah seseorang yang telah mengalahkan orang suci. Mati. Ekspresi Tang Ming Chen sangat ganas. Dia tahu betul bahwa jika Xiaoping menemukan cara untuk melepaskan diri dari teknik pengikat bayangan, maka mereka mungkin akan tamat sepenuhnya. Ledakan. Dia mengedarkan mana di tubuhnya dan memasukkan semuanya ke belati di tangannya. Segera, kekuatan penetrasi yang mengerikan meledak. Tidak ada yang bisa menghalangi pembunuhan semacam ini. Dia bisa langsung menembus hati bocah ini. Tapi ketika dia menikam belati ke arah Xiaoping, terdengar suara dentang. Belati di tangannya menusuk tubuh Xiaoping Xiaoping dan segera diblokir oleh lapisan Qi. Apa? Tang Ming Chen tidak bisa mempercayainya. Matanya membelalak saat dia menatap belati di tangannya. Kekuatan menusuk yang seharusnya mampu menembus pertahanan apapun sebenarnya diblokir oleh lapisan Qi di sekitar tubuh Xiaoping. Dia tidak merasa seperti terjebak di tubuh manusia, melainkan bola kapas. Sepertinya dia terjebak di lautan air laut. Semua kekuatan di tubuhnya tertelan seluruhnya. Seolah-olah kekuatannya dilahap oleh Kun Peng. Selain itu, kekuatan pusaran air tirani datang dari tubuh Xiaoping, terus berputar. Belati di tangannya terhisap dengan kuat, dan mustahil baginya untuk melepaskan diri bahkan jika dia menginginkannya. Tidak mungkin, teknik pertahanan macam apa yang kamu kembangkan untuk bisa melawan pembunuhanku. Tang Ming Chen tercengang. Teknik pembunuhannya, yang tidak pernah gagal, tidak berguna di depan Xiaoping. Sebuah pukulan yang fatal, namun bahkan tidak mampu mematahkan pertahanan anak ini. Dalam hal ini, bagaimana dia bisa membunuh Xiaoping? Segera, kepercayaan dirinya mengalami pukulan serius, dan dia pingsan. Bising. Xiaoping memandang Tang Ming Chen dengan acuh tak acuh. Kekuatan spiritualnya menyebar kemana-mana. Dia sudah lama merasakan gerakan kecil Tang Ming Chen dan Panda, tapi dia mengabaikannya. Karena kekuatan teknik pertahanan Dark North berada di luar imajinasi mereka, dia membiarkan mereka berdua bergerak, lalu mengendalikan mereka berdua di sampingnya. Dengan cara ini, mereka berdua tidak akan pernah bisa melarikan diri. Dengan pukulan backhand, telapak tangan kekuatan sihir yang besar muncul di udara dan turun dari langit. Seperti telapak tangan Buddha, ia hancur dengan keras, mencakup radius 3 mil. Tidak bagus, lari. Wajah Panda dan Tang Ming Chen berubah drastis. Mereka merasakan kekuatan tirani dari telapak tangan ini. Itu seperti batu kilangan besar berwarna hitam dan putih yang hancur, cukup untuk melenyapkan apapun. Tapi mereka terlalu dekat dengan Xiaoping. Tidak peduli seberapa cepat mereka, mustahil untuk melarikan diri. Dong! Begitu dia selesai berbicara, telapak tangan raksasa itu hancur, seperti raksasa yang menamparkan semut sampai mati. Udara di sekitarnya berguncang seolah telah dihancurkan ribuan kali. Seolah-olah langit telah runtuh, dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Ah! Panda dan Tang Ming Chen menjerit nyaring. Mereka merasakan kekuatan destruktif itu turun sedikit demi sedikit dari kehampaan, merembes ke setiap sudut tubuh mereka. Seolah-olah setiap sel mengalami pukulan yang menghancurkan. Detik berikutnya, keduanya menghilang dari medan perang virtual dan mati di tempat. Panda, Tang Ming Chen, kalian berdua juga kalah. Saat ini, Herdan yang lainnya langsung melihat Panda dan Tang Ming Chen diusir dari jaringan virtual, yang membuktikan bahwa keduanya juga telah dieliminasi oleh Xiaoping. Ya, kami kalah. Anak itu hanyalah monster. Panda dan Tang Ming Chen sama-sama sangat tertekan. Mereka mengira ini adalah tindakan yang pasti akan membunuh, dan orang biasa tidak akan mampu menahannya sama sekali. Siapa yang tahu bahwa orang ini telah mengembangkan teknik budidaya pertahanan tingkat abnormal, dan bahkan dengan kekuatan serangan mereka, mereka tidak dapat menembusnya. Kalau memang begitu, apa gunanya berkelahi? Siapa yang bisa mengalahkan monster ini? Tidak mungkin. Kalian berdua kalah. Bukankah itu berarti kita semua telah tersingkir. Orang itu benar-benar bertarung melawan kita bersepuluh. Wajah batu berubah menjadi hijau. Sebelumnya, mereka mengira akan mudah jika mereka bertarung sepuluh lawan satu. Sama sekali tidak ada alasan bagi mereka untuk kalah. Tapi sekarang, hal seperti ini telah terjadi. Benar-benar memalukan. Tidak, Elefe Wenhou belum kalah. Dari awal sampai sekarang, dia berdiri di tempat yang sama dan belum bergerak. Tang Mingchen berkata dengan suara yang dalam, matanya berbinar. Kalian juga tahu kalau level kita tidak sama dengan Elefe Wenhou. Mungkin harapan untuk mengalahkan monster itu ada di tangan Elefe Wenhou. Lagi pula, dia juga monster yang telah menguasai keterampilan unik tingkat Sein keluarga Elefe, Skysplitting Halbert. Keahlian unik tingkat Sein, Skysplitting Halbert. Semua orang tidak bisa menahan rasa dingin. Legenda mengatakan bahwa itu adalah keterampilan unik yang diciptakan oleh orang suci keluarga Elefe. Setelah berhasil dibudidayakan, ia akan memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi dan menjadi tak terkalahkan. 1123 Saat ini, di medan perang virtual. Hanya Xia Ping dan Elefe Wenhou yang tersisa di medan perang. Keduanya saling berhadapan dari jauh. Baiklah, kentang goreng itu sudah pergi. Akhirnya giliranku untuk bertarung denganmu dan aku. Dengan ledakan, Elefe Wenhou mengeluarkan tombak. Tingginya lebih dari dua meter, yang tidak dianggap tinggi dibandingkan dengan para raksasa. Tapi berdiri di sana, dia memancarkan aura seperti gunung yang tidak dapat dilampaui oleh siapapun. Itu juga sangat berat, seolah-olah gravitasi telah berubah dengan tubuhnya sebagai pusatnya, menghasilkan rasa penindasan yang kuat. KENTANG GORENG KECIL Mendengar ini, Ku Erdan yang lainnya sangat marah hingga mereka ingin menghajar bajingan ini. Mereka semua adalah sahabat, tapi dia menyebut mereka kentang goreng. Itu terlalu menyakitkan. Tapi sekarang setelah mereka semua tersingkir, tidak ada yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka ingin membantah. Jika kamu baru saja memilih untuk menyerang, kamu mungkin bisa menyebabkan beberapa kerusakan padaku. Sekarang, kamu tidak punya peluang. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap Elefe Wenhou dengan tenang. Hentikan omong kosongmu. Ambil tombakku dulu. Elefe Wenhou tidak membuang waktu berbicara dengan Siaping. Dia mengambil tombak itu dan menebas kekosongan itu. Ledakan. Tombak ini meledak dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Cahaya dingin yang tajam melintasi kehampaan, menyapu seolah-olah akan membelah langit menjadi dua. Meskipun penonton di luar medan perang tidak ada di sana, mereka bisa merasakan betapa menakutkannya tombak ini melalui layar. Tampaknya ia mampu melewati ruang angkasa dan mengirimkan rasa dingin yang mengancam ke hati semua orang. Jika mereka berada di posisi Elefe Wenhou, mereka mungkin akan terbelah dua oleh tombak ini dalam sekejap. Seni rahasia keluarga Elefe, Heaven Splitting Halbert, sungguh luar biasa. Rumor mengatakan bahwa ketika seni rahasia ini dikembangkan ke tingkat tinggi, ia dapat membelah bintang dengan serangan ringan. Ia memiliki kekuatan seorang penguasa dan tidak terkalahkan. Saat itu, nenek moyang keluarga Elefe adalah seorang sage. Dia menggunakan seni rahasia ini untuk mengalahkan banyak sage. Sayangnya, dia memasuki alam mistik alam semesta tertentu dan mati. Sejak itu, keluarga Elefe telah menurun. Meski sudah menurun, masih ada beberapa paku di kapal busuk. Seni rahasia ini, Heaven Splitting Halbert, adalah salah satu warisan keluarga Elefe. Saya tidak menyangka Elefe Wenhou akan mendapatkannya, menguasainya, dan membawanya itu ke depan. Aku penasaran bagaimana telapak tangan pemecah tablet Yin yang besar dibandingkan dengan tombak pemecah langit. Banyak tetua berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka langsung tahu bahwa serangan Elefe Wenhou luar biasa. Tidak hanya berisi kekuatan penetrasi yang mengerikan, tapi juga berisi serangan spiritual. Saat tombak itu menebas, rasanya seolah-olah akan membelah jiwa seseorang menjadi dua. Tidak peduli bagaimana seseorang mencoba mempertahankannya, itu sia-sia. Tangan penghancur tablet Yin yang hebat. Saat itu juga, Xia Ping juga bisa merasakan ancaman yang datang dari Elefe Wenhou. Serangan tombak ini sangat mengerikan di luar imajinasi. Elefe Wenhou ini benar-benar berbeda dari sembilan sebelumnya. Dia adalah iblis sejati, dan harus bersiap. Dia menamparkan dengan telapak tangannya, dan Yin dan Yang Qi berkumpul. Itu seperti tangan raksasa yang terulur dari kehampaan, meraih tombak seperti elang yang meraih ayam. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan kekuatan Yin yang serta kekuatan sobek bertabrakan. Itu seperti komet yang menghantam bumi, dan ledakan besar segera terdengar. Dong! Segera, sebuah lubang besar dengan diameter lebih dari 10 km muncul di tanah. Kerikil di sekitarnya terguncang menjadi bubuk dan pecah-pecah. Bahkan ada retakan mengerikan yang memanjang lebih dari 10 km, membentuk jurang maut yang seolah membelah bumi menjadi dua. Namun, ini hanyalah permulaan. Dalam sekejap, keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Bang-bang-bang! Di udara, kedua sosok itu terus bertabrakan. Tinju dan tombak terus bertabrakan. Itu seperti meteorit yang meledak dari langit ke tanah, lalu dari tanah ke langit. Hanya dalam beberapa menit, keduanya telah bertukar ratusan pukulan, dan masing-masing menggunakan kekuatan penuh mereka. Segera, sebuah lubang besar muncul di tanah. Itu seperti permukaan bulan, dan terdengar suara gemuruh yang keras. Kerikil di sekitarnya terguncang menjadi bubuk, dan menjadi berantakan. Sangat kuat! Ku Erdan yang lainnya terkejut. Mereka sepertinya melihat dua monster bertabrakan. Ini adalah pertarungan yang bahkan tidak setingkat dengan mereka. Itu terlalu menakutkan. Serangan biasa dari Elefe Wenhou tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit. Pukulan biasa dari Xia Ping memiliki kekuatan untuk menghancurkan bintang. Jika mereka berada di tengah pertarungan antara mereka berdua, mereka mungkin akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Bahkan Ku Erdan yang lainnya sangat terkejut, apalagi murid sekte luar lainnya. Mereka semua tercengang, dan pikiran mereka kosong sama sekali. Banyak kakak dan adik mereka yang memasang ekspresi serius. Meskipun mereka berdua baru saja memasuki sekte tersebut, mereka semua tahu bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi kedua monster ini untuk mencapai wilayah mereka saat ini. Pada saat itu, mungkin giliran kedua orang ini yang akan bersaing dengan mereka. Hal ini tidak terlalu jauh di masa depan, namun masih dalam jangkauan. Sepertinya seorang jenius yang tiada taranya benar-benar muncul di keluarga LFV kali ini. Dia tidak bisa diremehkan. Mata banyak orang tua tiba-tiba berbinar. Meskipun ini hanya pertarungan level rendah, mereka juga dapat melihat bahwa keduanya memiliki potensi yang tak terbatas. Mereka seperti dua singa muda, dan cepat atau lambat, mereka akan menguasai dunia. Dong! Setelah tabrakan lagi, keduanya langsung berpisah dan saling berhadapan dari kejauhan. Aura kedua belah pihak bertabrakan, mengguncang tanah hingga retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan suara retakan terdengar. Siaping, kamu benar-benar pantas mendapatkan kekuatan penuhku. Dengan cara ini, aku tidak perlu khawatir akan membunuhmu dalam sekejap. Merasa bahwa Siaping dapat dengan mudah memblokir kekuatan kekerasannya, LFV Wenhou tidak terkejut. Sebaliknya, dia tertawa. Tiba-tiba, aura tubuhnya naik beberapa kali lipat, dan darah di tubuhnya serasa mendidih. Tubuhnya juga seketika bertambah tinggi beberapa meter, dan ototnya membengkak, menggembung seperti batu. Seolah-olah dia telah berubah menjadi raksasa. Samar-samar, penonton di sekitarnya seakan-akan merasa sedang berhalusinasi. Seolah-olah LFV Wenhou telah berubah menjadi dewa hantu yang keluar dari neraka, dan tubuhnya dikelilingi oleh aura hitam, memutar udara. Pakaiannya juga hancur, dan sepertinya ada aura hitam di kulitnya yang menutupi seluruh tubuhnya. Sisiknya bening, dan ada kepala naga di dadanya, seolah ada naga hitam yang melilitnya. Apa? Siaping menyipitkan matanya dan menatap LFV Wenhou. Dia secara naluriah merasakan ancaman dari LF Wenhou beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah ini adalah LF Wenhou asli, yang meletus dengan kekuatan penuhnya. Pada saat ini, setiap inci otot LF Wenhou dipenuhi dengan kekuatan hantu. Dia memegang tombak itu erat-erat, dan meskipun dia belum bergerak, semua orang bisa merasakan aura kekerasan dan mendominasi yang membumbung ke langit. Tampaknya siapapun yang berani berdiri di depan tuannya akan dibunuh oleh tombak itu. Tidak mungkin, tubuh dewa hantu. Mungkinkah LF Wenhou ini telah mengembangkan tubuh dewa hantu legendaris? Banyak orang tua yang terkejut. Meski berpengalaman dan berpengetahuan luas, mereka tetap dikejutkan dengan pemandangan di hadapan mereka. Kekuatan LF Wenhou saat ini berada di luar imajinasi mereka. 1124. Beberapa hari kemudian, Puncak Yan Huang, di ruangan yang sunyi. Siaping telah memenangkan lebih dari seribu pilyin yang dari Kuer dan yang lainnya. Dia tidak menukarnya dengan apapun, tetapi menggunakannya untuk bercocok tanam. Dia berencana untuk menerobos ke alam pemenuhan dalam sekali jalan. Setelah pertempuran dengan LF Wenhou dan yang lainnya, dia merasa telah menyentuh ambang alam pemenuhan. Dengan bantuan seribu pilyin yang, dia yakin. Suara mendesing. Siaping menelan pilyin yang satu per satu. Dia mengedarkan seni murni yang abadi, dan pilyin yang ini segera dimurnikan menjadi kiobat dalam jumlah besar yang melonjak ke setiap sudut tubuhnya. Kemudian, kiobat ini dengan cepat diubah menjadi kekuatan spiritual, meningkatkan kekuatan spiritual di kerajaan umum miliknya secara signifikan. Karena peningkatan kekuatan spiritual, ruang di kerajaan umum miliknya juga meluas dan terbuka sedikit demi sedikit. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika kekuatan spiritual mencapai puncaknya, terjadi ledakan. Siaping merasakan tubuhnya bergetar hebat. Suara ini seperti ledakan besar yang membelah langit dan bumi. Siaping merasa jiwanya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Pada saat ini, seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, dan terus menyebar keluar, mempengaruhi seluruh puncak Yan Huang. Gelombang spiritual seperti itu terus-menerus bergetar. Setiap pohon, setiap helai rumput, setiap serangga, dan bahkan setiap butir pasir di puncak Yan Huang semuanya diselimuti oleh kekuatan spiritualnya, dan dapat dilihat dengan jelas. Seolah-olah dia memiliki perhatian ekstra pada tubuhnya. Segala sesuatu yang dicakup oleh kekuatan spiritualnya ada dalam genggamannya. Akal ilahi. Siaping langsung mengerti bahwa ini adalah kekuatan akal ilahi. Pada saat ini, dia sudah melangkah ke alam pemenuhan. Kekuatan spiritualnya telah bertransformasi ke tingkat yang baru. Begitu seseorang mencapai alam pemenuhan, seseorang dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan akal ilahi. Ini seperti membuka mata ketiga pada tubuh manusia. Beberapa orang menyebutnya pembukaan mata langit. Namun, ini bukanlah mata asli, melainkan mata ilusi. Itu adalah mata yang diciptakan oleh akal ilahi. Hal ini memungkinkan seseorang untuk mengamati seluruh dunia dari 360 derajat, tanpa titik buta. Bagi seorang seniman bela diri, jiwa sangatlah penting. Hanya jiwa yang kuat yang bisa mengendalikan kekuatan spiritual yang kejam dan bergejolak. Jika orang biasa memiliki kekuatan spiritual, tetapi tidak memiliki jiwa yang dapat mengendalikan kekuatan spiritual, maka hanya akan ada satu hasil, yaitu meledak karena kelebihan kekuatan spiritual. Tubuh mereka akan meledak dan mereka akan mati. Setelah maju ke alam pemenuhan, ruang rumah umum menjadi dua kali lebih besar dari sebelumnya. Kekuatan spiritual yang dihasilkan sungguh tidak terbayangkan. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan akal ilahi untuk mengendalikannya, mereka akan seperti seorang prajurit yang menghadapi kerusuhan. Tubuh mereka tidak akan mampu menahannya. Apakah ini akal ilahi? Siaping menutup matanya, dia merasa ruang rumah umum miliknya dua kali lebih besar dari sebelumnya. Kekuatan spiritual melonjak, itu seperti laut yang menghadapi badai dahsyat, mengeluarkan suara deburan. Kekuatan spiritual yang begitu besar, jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan bisa mengendalikannya sejak lama. Namun, dibawah kekuatan perasaan ilahi yang kuat, itu sama jinaknya dengan aliran yang terus-menerus. Sepertinya ada jarum dewa yang ditempatkan di kedalaman lautan Istana Ungu. Itu menstabilkan semua kekuatan spiritual dan mengendalikannya sepenuhnya. Jika saya memadatkannya menjadi kesadaran ketuhanan, sepertinya ilusi biasa tidak dapat mempengaruhi saya sama sekali. Mata Siaping berkedip, kekuatan indera ketuhanan jauh lebih kuat daripada kekuatan spiritual biasa. Yang satu setara dengan cairan, sedangkan yang lainnya setara dengan kabut. Ini adalah perubahan kualitatif. Jika sebelumnya, kekuatan spiritual tidak akan mampu menembus materi biasa. Namun, dengan alam kesadaran ilahi, dia dapat dengan mudah menembusnya. Bahkan jika itu adalah susunan psikedelik, dia dapat dengan jelas melihatnya. Itu tidak akan mempengaruhi dirinya sama sekali. Tentu saja, itu hanya susunan psikedelik biasa. Alam semesta sangat luas dan tidak ada habisnya. Juga akan ada beberapa susunan tirani yang cukup untuk menipu akal sehat. Bahkan seniman bela diri dengan akal ilahi tidak akan dapat menemukannya. Namun, susunan seperti itu sangat jarang. Orang biasa tidak akan bisa melakukan kontak dengan mereka. Hah, itu sebenarnya bisa mempengaruhi dunia material. Siaping terkejut, dia menemukan bahwa kekuatan perasaan ketuhanannya yang besar perlahan-lahan menyatu dan memadat menjadi satu. Segera, banyak senjata disusun di ruangan yang sunyi itu. Misalnya pedang, tombak, kapak, dan senjata lainnya bergetar. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang meraih semuanya dan perlahan mengangkatnya. Bahkan pasir dan tanah di tanah pun bergetar. Udara di sekitarnya terdistorsi. Ini bukanlah efek dari kekuatan sihir. Itu murni kekuatan akal ilahi. Jadi begitu, pedang abadi legendaris yang bisa terbang dengan pedang pasti melakukannya dengan cara ini. Siaping tiba-tiba sadar. Dia akhirnya mengerti betapa terbangnya pedang itu. Ketika pedang abadi sangat kuat sampai batas tertentu, akal sehatnya dapat menyempurnakan pedang terbang. Kemudian, dia bisa langsung terbang dengan pedang dan melakukan perjalanan ribuan mil jauhnya. Namun, jika dia ingin mencapai level terbang dengan pedang sesuka hati, dia mungkin tidak akan bisa melakukannya di alam pemenuhan. Paling tidak, dia harus berada di atas alam transenden dan menunggu akal sehatnya mengambil langkah maju. Namun, itu hanya untuk seniman bela diri biasa. Bagi Siaping, yang berkali-kali lebih kejam daripada seniman bela diri biasa, perasaan keilahiannya sangat kuat. Hanya dengan sedikit gerakan, ratusan senjata di ruangan sunyi itu bergetar dan langsung melayang di udara. Detik berikutnya, kehendak ilahi Siaping bergerak, dan senjata-senjata ini langsung terbang, seperti mobil sport dengan kecepatan penuh. Dong dong dong. Tiba-tiba, senjata-senjata tersebut menusuk ke dinding seolah-olah menembus tahu. Di udara, terdengar suara mendengung saat senjata bergetar. Bahkan senjata yang terbuat dari besi biasa ini tidak dapat menahan kekuatan seperti itu, dan retakan mulai muncul pada senjata tersebut. Kekuatan yang sangat kuat. Siaping terkejut. Jika dia bisa membiasakan dirinya dengan kendali akal ilahi, dia bisa langsung mengendalikan ratusan senjata dan menyerang musuh pada saat yang bersamaan. Ini setara dengan memiliki ratusan doppelganger. Terlebih lagi, ini adalah serangan jarak jauh dengan kekuatan tak terbatas. Beberapa hari lagi berlalu. Siaping terus membiasakan dirinya dengan kekuatan baru ini dan sepenuhnya mengendalikan akal sehatnya. Dia merasa bahwa setelah mendapatkan akal ilahi, kendalinya atas kekuatan sihirnya menjadi lebih hebat. Hanya dengan berpikir, kekuatan sihirnya bisa berubah menjadi semua jenis burung dan binatang. Dia juga bisa memadatkannya menjadi delapan belas jenis senjata. Apalagi mereka juga punya ketajaman senjata. Ini adalah alam pemenuhan. Ini melambangkan bahwa seorang seniman bela diri memiliki kendali penuh atas kekuatan sihirnya. Ini adalah alam kesempurnaan, kembali ke keadaan semula. Jika orang awam ingin mencapai rana ini, mereka perlu menghabiskan setidaknya beberapa dekade. Tapi sekarang, dengan bantuan pilihin yang dan lima elemen pencairan, Siaping menghemat banyak waktu. Selain itu, setelah mendapatkan kendali akal ilahi, Siaping menemukan bahwa sel gagak emas neraka di tubuhnya juga telah dibuka segelnya. Secara total, dia telah membuka segel seribu sel gagak emas neraka. Hal ini membuat garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya semakin tebal. Itu terus menyempurnakan tubuhnya, semakin dekat dengan tubuh gagak emas neraka. Seolah-olah setiap tetes darah berubah menjadi api. 1125. Meskipun semua orang mengira Siaping pasti akan kalah, entah kenapa, Siaping tidak merasa akan kalah sama sekali. Sudah lama sekali dia tidak mengalami cedera yang begitu serius. Meski di dunia maya, namun tak jauh berbeda dengan dunia nyata. Ini adalah proyeksi spiritual, seolah-olah tubuh aslinya telah turun. Saat ini, dia merasakan aura hantu dari Elefe Wenhou. Darah di dalam tubuhnya tampak mendidih, seperti lahar, dan panas yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Gumpalan api keluar dari 108 ribu pori-pori di tubuhnya, seolah-olah dia telah berubah menjadi manusia api. Dirangsang oleh tubuh hantu, sel gagak emas neraka di tubuh Siaping juga tampaknya telah terbangun. Kehendak di kedalaman sel tampaknya telah mengamuk, seolah-olah seekor binatang suci telah bangkit. Apa? Dengan suara swash, Elefe Wenhou ingin menindaklanjuti kemenangannya dan menghabisi Siaping dengan tombaknya, tetapi tubuhnya memberinya peringatan yang mengerikan. Dia langsung mundur beberapa kilometer, memandang Siaping dari jauh. Matanya berkedip. Apa yang sebenarnya terjadi? Elefe Wenhou menanggapi peringatan dari tubuh hantu itu dengan sangat serius. Ini bukanlah tembakan tanpa tujuan, tapi Naluri seorang pejuang. Naluri ini telah menyelamatkannya berkali-kali, dan kali ini tidak terkecuali. Meski dia tidak tahu apa yang terjadi, untuk menghindari bahaya, lebih baik menjauh. Belum terlambat untuk menyerang setelah dia mengetahui apa yang terjadi. Tubuh hantu itu. Saya tidak menyangka akan ada metode seni bela diri seperti itu di dunia. Secercah cahaya melintas di mata Siaping. Dia sangat gembira, seolah dia telah melihat dunia baru. Ledakan. Dia mengoperasikan teknik itu di tubuhnya, dan darah di tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi lava, bergemuruh. Api merah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya, dan dengan tubuhnya sebagai pusatnya, area dalam radius beberapa ratus meter ditutupi oleh lava. Pada saat ini, sepasang sayap hitam besar muncul di punggungnya, semuanya terkondensasi dari api hitam, memancarkan aura jahat, korosif, kuno, kacau, dan lainnya. Matanya berubah menjadi api, berputar seperti kekacauan. Cahaya kemasan memancar ke segala arah, mengandung simbol swastika. Samar-samar, sepertinya ada kicauan burung dewas sambil merentangkan sayap hitamnya. Bagaikan matahari di langit, terbit dari timur, menutupi daratan dalam radius puluhan mil. Bahkan tubuhnya pun mengalami perubahan besar, seolah-olah dia terkondensasi dari api. Pola emas yang padat dan misterius muncul di kulitnya, sepertinya mengandung kekuatan aneh dan tirani. Ini adalah fisik neraka gagak emas Siaping. Awalnya, Siaping tidak menyadari bahwa ketika tingkat kultivasinya terus meningkat, garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya menjadi semakin tebal, dan dia telah lama mampu memadatkan tubuh gagak emas neraka. Sekarang, setelah rangsangan pada tubuh dewa hantu, sel-sel Infernal Golden Crow di tubuhnya sangat terancam. Siaping tiba-tiba terinspirasi dan menyelesaikan evolusinya. Meskipun Infernal Golden Crow fisik hanya berada pada tahap kesuksesan kecil, ia masih mengandung kekuatan dewa, seperti tubuh dewa. Kekuatan yang sangat kuat. Siaping mengepalkan tangannya, dia merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi gagak emas neraka. Setiap sel di tubuhnya terkondensasi dari energi api. Selama api di tubuhnya belum padam sepenuhnya, dia tidak akan mati. Dia bahkan bisa melahap api dunia untuk menyembuhkan lukanya. Seolah-olah dia telah mencapai kondisi abadi. Meski ini hanya ilusi, itu sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya keadaan ini. Dia bisa merasakan bahwa dia bisa mengendalikan energi api antara langit dan bumi dengan gerakan biasa. Kontrol Sian terhadap api beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Intisari matahari, nyala api kehidupan, nyala api roh bumi, dan nyala api iblis kekeringan di kedalaman tubuhnya semuanya mulai menyala. Mereka seperti empat sumber energi, yang terus-menerus memberinya energi dalam jumlah besar. Tidak mungkin apa yang terjadi dengan anak ini. Banyak orang yang tercengang. Bahkan melalui layar, mereka bisa merasakan betapa kuatnya Xiaoping. Nyala api sepertinya mampu menembus ruang untuk menyerang. Mereka merasa seolah-olah jiwa mereka sedang terbakar dan tersengat. Dengan Xiaoping sebagai pusatnya, suhu dalam radius ratusan kaki terlalu tinggi. Bahkan udara pun terdistorsi karena panas. Sejumlah besar lava muncul di tanah dan terus menggelegak. Mungkinkah dia juga telah mengembangkan konstitusi khusus? Seluruh tubuhnya meledak api, darahnya berubah menjadi lahar, sepasang sayap di punggungnya, ada kicauan burung, dan matahari bersinar di langit. Konstitusi macam apa ini? Mungkinkah tubuh dewa api, tubuh lava, atau tubuh phoenix abadi? Tidak, ini benar-benar berbeda dari konstitusi api dalam legenda. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Saya juga dapat merasakan bahwa karakteristik khusus ini lebih kuat daripada konstitusi api manapun yang pernah saya lihat sebelumnya. Mungkinkah ada konstitusi suci lain yang kuat di dunia? Alam semesta sangatlah luas dan terdapat banyak misteri. Tidaklah aneh jika ia muncul. Banyak tetua sekte kiankun yang semuanya tercengang. Meskipun mereka telah melihat banyak konstitusi suci yang kuat dengan kemampuan berbeda, mereka belum pernah melihat konstitusi seperti milik Xiaoping. Namun, mereka dapat merasakan betapa kuatnya konstitusi semacam ini. Itu terus-menerus memancarkan aura destruktif, destruktif, terbakar, kegelapan, dan lainnya. Seolah-olah itu adalah mesin perang yang lahir untuk kehancuran dan kehancuran. Bahkan asuran neraka pun tidak lebih dari ini. Tetapi ketika orang-orang ini melihat lebih dekat, mereka dapat merasakan vitalitas yang luar biasa. Tampaknya mengandung kekuatan hidup yang kuat, mampu memberikan vitalitas tanpa akhir kepada semua makhluk hidup. Perasaan aneh tentang hidup dan mati, surga dan neraka, menyatu membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Namun, mereka juga merasa sangat cocok dengan alam. Itu sangat misterius. Sial, Xiaoping terkutuk ini juga telah mengembangkan konstitusi khusus. Tampaknya kekuatannya tidak kalah dengan tubuh dewa hantu. Bagaimana orang biasa seperti kita bisa hidup? Apa gunanya menjadi begitu berkuasa sepanjang waktu? Ini terlalu dilebih-lebihkan. Sekalipun dia adalah monster, dia seharusnya tidak terlalu mengerikan. Apakah murid seorang suci mampu menakut-nakuti orang seperti ini? Banyak murid sekte luar semuanya tercengang. Hal ini terutama terjadi pada QR dan yang lainnya. Wajah mereka berubah menjadi hijau. Mereka awalnya berpikir bahwa jarak antara mereka dan Xiaoping dan Elefe Wenhou tidak terlalu besar. Namun jika dilihat sekarang, perbedaannya seperti langit dan bumi. Dia mampu menghajar mereka tanpa mengaktifkan konstitusi khususnya. Lihatlah apa yang terjadi sekarang. Seperti yang diharapkan, kamu masih memiliki kekuatan besar di tubuhmu. Jika tidak, itu tidak ada artinya. Ayo bertarung. Mata Elefe Wenhou bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Aura di tubuhnya menjadi semakin mengamuk. Dewa hantu yang tidak jelas di belakangnya menjadi lebih jelas. Rasanya seperti ingin mendobrak pintu dari dasar neraka. Dengan tombak di tangan, ia akan membantai semua musuh di dunia. Dengan suara swash, tubuhnya seperti bola meriam. Dia langsung muncul di depan Xiaoping dan menebasnya dengan tombak. Ini benar-benar merupakan petunjuk tahap awal pemisahan langit dan bumi. Xiaoping tanpa ekspresi. Matanya seperti matahari yang berputar, berkobar-kobar. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya seperti cakar burung gagak emas, meraih tombak begitu saja. Dong. Kedua kekuatan itu bentrok dengan ganas tetapi langsung menjadi tidak terlihat. Apa? 1126. Suhu macam apa ini? Mata Elefe Wenhou membelalak. Dia belum pernah merasakan panas yang begitu mengerikan sebelumnya. Seolah-olah dia dekat dengan matahari. Dia seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api. Nyala api yang mengerikan dan menghanguskan langsung menyelimuti tubuhnya, seolah menguapkan seluruh air di tubuhnya. Tanah di permukaan langsung menguap, berubah menjadi lahan kering tanpa setetes air pun. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan terpanggang sampai mati oleh api dan diubah menjadi mayat kering. Bahkan tubuh hantunya sepertinya tidak mampu menahan energi panas ini. Seolah-olah panas ini dapat langsung membakar kekuatan hantunya dan melelehkan energinya. Menghindari. Karena naluri seorang pejuang, Eleve Wenhou segera ingin menyerahkan Fang Tian Halbert di tangannya dan mundur. Dia harus menjaga jarak tertentu dari orang berbahaya ini. Tapi itu sudah terlambat. Siaping menyerang pada saat itu juga, meninju udara, mengguncangnya dan menyebabkannya bergetar. Ukulan ini adalah tinju api yang dipadatkan dari api. Rasanya seperti hantaman dari Dewa Api, secepat kilat. Tidak baik. Ekspresi Eleve Wenhou berubah drastis. Dia merasakan krisis yang fatal. Dengan ledakan, dia merasakan perutnya ditusuk oleh tinju api. Bahkan kekuatan pertahanan tubuh hantu tidak dapat menahannya. Bahkan sejumlah besar api muncul di perutnya. Dalam sekejap, tubuhnya seperti melebur menjadi magma, dan kekuatan setiap inci api menutupi setiap sel di tubuhnya. Terlebih lagi, dia merasa kekuatan apinya bahkan sudah mulai membakar jiwanya. Ledakan. Eleve Wenhou mengungkapkan ekspresi sedih. Tubuhnya tidak dapat menahannya sama sekali. Dia terbang mundur di udara dengan lubang di perutnya. Ia terbang langsung sejauh puluhan kilometer. Bahkan api pun menyelimuti tubuhnya. Saat dia terbang, mereka secara bertahap melahap fisiknya. Dari tinggi beberapa meter, menjadi dua meter, satu meter, dan kemudian seukuran semangka, ia terus membakar. Setelah terbang puluhan kilometer, seluruh tubuh hantu itu akhirnya terbakar menjadi abu oleh kobaran api. Dengan hembusan angin, dia menghilang dari medan perang virtual begitu saja. A. Aku kalah. Detik berikutnya, jiwa Eleve Wenhou kembali ke tubuhnya. Dia berkeringat banyak, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Sepertinya dia tidak menyangka akan kalah dalam persaingan secepat itu. Hanya dengan satu serangan, lawannya telah menembus perutnya. Api yang sepertinya muncul dari dasar neraka langsung membakar tubuhnya menjadi abu. Bahkan jika dia ingin melawan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia terbunuh sepenuhnya dalam satu serangan. Sungguh luar biasa. Bahkan tubuh dewa hantuku tidak bisa menahannya. Kekuatan api macam apa ini? Eleve Wenhou sangat terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa dengan mengandalkan tubuh dewa hantu, dia bisa menyapu semua musuh dan menyapu semua yang menghalangi jalannya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan monster yang begitu menakutkan setelah tiba di fraksi kosmos. Monster itu hanya berada di alam istana Valet, namun dia mampu menantang seseorang dengan alam kultivasi yang lebih tinggi dan mengalahkannya hingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Aku tidak akan mengaku kalah. Lain kali, aku pasti akan mengalahkanmu. Meski kalah, Eleve Wenhou mengepalkan tangannya rat-rat. Dia tidak sedih sama sekali. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Ini adalah murid keluarga Eleve. Semakin banyak mereka bertarung, semakin kuat jadinya mereka. Pertandingan selesai, Xiaoping menang. Pada saat ini, di dunia virtual, suara mekanis terdengar di udara. Sistem telah menentukan bahwa Eleve Wenhou dan yang lainnya telah tersingkir, dan Xiaoping memenangkan babak ini. Dengan cepat, Xiaoping juga meninggalkan dunia virtual. Jiwanya kembali ke tubuhnya. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi tadi? Hanya satu serangan yang benar-benar mengalahkan Eleve Wenhou dan menembus tubuh dewa hantunya. Ini terlalu kejam. Fisik macam apa itu? Kenapa begitu menakutkan? Bahkan tubuh dewa hantu tidak dapat memblokirnya. Aku tidak yakin, tapi aku yakin kekuatannya benar-benar menakutkan. Bahkan melalui layar, aku bisa merasakan kekuatan destruktif dari api itu. Ia terlahir untuk kehancuran. Benar, tubuh dewa hantu perlahan-lahan terbakar menjadi abu oleh api. Untungnya, ini adalah dunia virtual. Jika ini adalah dunia nyata, Eleve Wenhou akan terbunuh hanya dengan satu pukulan. Banyak murid fraksi kosmos yang tercengang. Mereka awalnya mengira kedua belah pihak akan terus bertarung selama 300 ronde lagi sampai kedua belah pihak kelelahan. Hanya dengan begitu pemenangnya akan ditentukan. Namun siapa sangka Xiaoping bisa mengalahkan Eleve Wenhou hanya dengan satu serangan. Ini jauh melebihi ekspektasi mereka. Tunggu, jika Eleve Wenhou kalah, bukankah itu berarti Xiaoping menang? Dia mengalahkan sepuluh sendirian. Seseorang mendengar suara sistem virtual dan langsung memikirkan pertanyaan ini. Itu benar, pertarungan sebelumnya terlalu intens. Aku hampir lupa bahwa Xiaoping bertarung melawan sepuluh orang sendirian. Ya Tuhan, dia bahkan bisa menang seperti itu. Dia hanyalah monster. Saya hanya bisa mengatakan itu seperti yang diharapkan dari murid orang suci. Kita tidak bisa membandingkannya sama sekali. Tidak heran bahkan Dark North Saint membuat pengecualian dan secara pribadi merekrutnya sebagai murid terakhirnya. Tanpa diragukan lagi, dia adalah keturunan dari Saint. Setelah pertempuran ini, siapa yang berani meragukan Xiaoping? Dia pasti akan menjadi ahli nomor satu di antara siswa baru. Hanya murid baru. Saya rasa tidak lama lagi posisi saudara-saudari senior kita akan terancam. Banyak murid fraksi kosmos yang sepenuhnya yakin. Seni bela diri dan sastra berbeda. Tidak ada yang nomor satu dalam sastra, tetapi tidak ada yang nomor dua dalam seni bela diri. Sebab, kuat atau tidaknya seni bela diri seseorang, seseorang akan mengetahuinya setelah satu pertarungan. Jika kekuatan seseorang lemah, mustahil bagi mereka untuk memainkan trik dalam pertarungan yang intens dan berbahaya. Tidak ada yang lebih baik dari pertarungan untuk membuktikan perbedaan kekuatan. Sebelumnya, ada orang yang mengatakan bahwa Xiaoping sombong melawan sepuluh sendirian, tapi sekarang, tidak ada yang berani mengatakan ini. Fakta-fakta yang sangat kuat telah membuktikan hal ini. Tak terkalahkan bukan hanya omong kosong. Mata banyak kakak-kakak senior fraksi kosmos berkedip-kedip. Mereka juga bisa merasakan bahayanya orang yang terlambat menyusul mereka. Xiaoping mungkin hanya berada di alam rumah umuh sekarang, tetapi hanya masalah waktu sebelum ia maju ke alam pemenuhan dan alam ilahi. Kami benar-benar kalah bahkan ketika bertarung sepuluh lawan satu. Ini terlalu memalukan. Kami tidak kalah secara tidak adil. Bahkan Elefe Wenhou, yang memegang tubuh dewa hantu, terbunuh dalam satu pukulan. Kami juga tidak kalah secara tidak adil. Itu benar, tapi jika ini terus berlanjut, kita tetap akan kalah. Apakah kalian bersedia menerima ini? Tentu saja tidak. Jadi bagaimana jika dia adalah murid orang suci? Kita bukanlah sampah yang hanya bisa melihat dari belakang. Lain kali, di pertarungan berikutnya, kita pasti tidak akan kalah telak. Ku Erdan yang lainnya mengepalkan tangan dan mengertakan gigi. Sebagai jenius dari berbagai planet dan klan, mereka terbiasa menjadi tak terkalahkan sejak muda. Siapa yang mengira bahwa mereka akan mengalami kemunduran besar setelah datang ke fraksi kosmos? Tidak mungkin mereka menyerah hanya karena satu kekalahan. Semuanya berdiri dan berencana berkultivasi. Mereka harus mengejar monster ini, Xia Ping, dan tidak pernah menyerah. Murid-murid tahun ini benar-benar tidak buruk. 1127 Beberapa hari kemudian, puncak Yan Huang, di ruangan yang sunyi. Xia Ping memenangkan ribuan Pil Yin Yang dari Ku Erdan yang lainnya. Dia tidak menukarnya dengan apapun, tetapi menggunakannya untuk bercocok tanam. Dia berencana untuk menerobos ke alam pemenuhan dalam sekali jalan. Setelah pertempuran dengan Elefe Wenhou dan yang lainnya, dia merasa telah menyentuh ambang alam pemenuhan. Dengan bantuan ribuan Pil Yin Yang, dia yakin. Suara mendesing. Xia Ping menelan Pil Yin Yang satu per satu. Dia mengedarkan seni abadi yang murni. Pil Yin Yang ini segera dimurnikan menjadi Ki Obat dalam jumlah besar, yang melonjak ke setiap sudut tubuhnya. Kemudian, Ki Obat ini dengan cepat diubah menjadi kekuatan spiritual, meningkatkan kekuatan spiritual istana ungu secara signifikan. Karena peningkatan kekuatan spiritual, ruang istana ungu juga meluas dan terbuka. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika kekuatan spiritual mencapai puncaknya, terjadi ledakan. Xia Ping merasakan tubuhnya bergetar hebat. Suara ini seperti ledakan besar yang membelah langit dan bumi. Xia Ping merasa jiwanya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya dan terus menyebar, mempengaruhi seluruh puncak Yan Huang. Fluktuasi spiritual semacam ini bergetar tanpa henti. Setiap pohon, setiap rumput liar, setiap serangga, dan bahkan setiap butir pasir di puncak Yan Huang semuanya diselimuti oleh kekuatan spiritual ini. Bahkan detail terkecil pun bisa terlihat dengan jelas. Seolah-olah dia memiliki perhatian ekstra pada tubuhnya. Segala sesuatu yang tercakup dalam kekuatan spiritual berada di bawah kendalinya. Kekuatan spiritual Xia Ping langsung mengerti bahwa ini adalah kekuatan-kekuatan spiritual. Pada saat ini, dia sudah melangkah ke alam pemenuhan. Kekuatan spiritualnya telah berubah ke tingkat yang baru. Begitu seseorang mencapai alam pemenuhan, seseorang dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan-kekuatan spiritual. Ini seperti membuka mata ketiga pada tubuh manusia. Beberapa orang menyebutnya pembukaan mata langit. Namun, ini bukanlah mata asli, melainkan mata ilusi. Itu adalah mata yang dibentuk oleh kekuatan spiritual. Ini memungkinkan seseorang untuk mengamati seluruh dunia dari 360 derajat tanpa titik buta. Bagi seniman bela diri, jiwa sangatlah penting. Hanya jiwa yang kuat yang bisa mengendalikan kekuatan spiritual yang kejam dan bergejolak. Jika orang biasa memiliki kekuatan spiritual, namun tidak memiliki jiwa untuk mengendalikannya, maka hanya ada satu hasil. Yaitu meledak dari kekuatan spiritual dan mati karena ledakan tubuh. Setelah maju ke alam pemenuhan, ruang di alam istana umum miliknya menjadi dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Jumlah kekuatan sihir yang dihasilkan sungguh tidak terbayangkan. Jika dia tidak memiliki kekuatan kesadaran untuk mengendalikannya, dia akan seperti seorang tentara yang menghadapi kerusuhan. Tubuhnya tidak akan mampu menahannya sama sekali. Apakah ini rasa ilahi? Siaping menutup matanya, dia bisa merasakan bahwa ruang di sifu miliknya menjadi dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Kekuatan sihirnya melonjak hebat, seolah-olah laut sedang menghadapi badai yang dahsyat. Kekuatan sihir yang begitu besar, jika digantikan oleh orang biasa, mereka sudah lama tidak bisa mengendalikannya, tetapi di bawah kekuatan tirani dari rasa spiritualnya, itu jinak seperti aliran yang terus-menerus. Seolah-olah ada jarum ilahi penstabil laut yang ditempatkan di kedalaman laut zifu, menstabilkan semua energi spiritual dan mengendalikannya sepenuhnya. Jika saya memadatkan kesadaran ketuhanan saya, sepertinya ilusi biasa tidak dapat mempengaruhi saya sama sekali. Mata siaping berkedip, kekuatan perasaan ilahi jauh lebih kuat daripada kekuatan spiritual biasa. Yang satu setara dengan cairan, sedangkan yang lainnya setara dengan kabut. Ini adalah perubahan kualitatif. Jika sebelumnya, kekuatan mentalnya tidak akan mampu menembus materi biasa, tetapi dengan alam indera ketuhanan, dia dapat dengan mudah menembusnya. Bahkan jika itu adalah susunan psikedelik, dia dapat melihatnya dengan jelas, dan itu tidak akan mempengaruhinya. Tentu saja, itu hanyalah susunan psikedelik biasa. Alam semesta sangat luas dan tidak ada habisnya. Juga akan ada beberapa susunan tirani yang dapat menipu akal sehat. Bahkan seniman bela diri dengan akal ilahi tidak akan dapat menemukannya. Tapi susunan seperti itu sangat jarang, dan orang biasa tidak akan bisa melakukan kontak dengannya. N, itu benar-benar dapat mempengaruhi dunia material. Siaping terkejut, dia menemukan bahwa kekuatan indera ketuhanannya yang besar perlahan-lahan berkumpul dan memadat menjadi satu. Segera, banyak senjata disusun di ruangan yang sunyi itu. Misalnya pedang, pedang, tombak, kapak, dan senjata lainnya semuanya gemetar. Seolah-olah ada tangan takasat mata yang meraih semuanya lalu perlahan bangkit. Bahkan pasir dan tanah di tanah bergetar, dan udara di sekitarnya pun terdistorsi. Ini bukanlah efek kekuatan sihir, tapi murni kekuatan indera ketuhanan. Jadi begitu, pedang abadi legendaris yang bisa terbang dengan pedang mungkin melakukannya dengan cara ini. Siaping tiba-tiba sadar. Dia akhirnya tahu cara terbang dengan pedang. Ketika pedang abadi kuat sampai batas tertentu, kesadaran ilahinya dapat menyempurnakan pedang terbang, dan dia dapat langsung terbang dengan pedang dan melakukan perjalanan ribuan mil jauhnya. Tapi untuk mencapai level terbang dengan pedang, Fulfillment Realm mungkin tidak akan mampu melakukannya. Mungkin setidaknya harus berada di atas alam kekuatan ilahi. Tapi itu hanya untuk seniman bela diri biasa. Bagi Siaping, yang berkali-kali lebih kuat dari seniman bela diri biasa, perasaan keilahiannya saat ini sangat kuat. Dia hanya bergerak sedikit, dan ratusan senjata di ruangan sunyi itu bergetar dan langsung melayang di udara. Detik berikutnya, perasaan ilahi Siaping bergerak, dan senjata-senjata ini langsung terbang seperti mobil sport dengan kecepatan penuh. Dong-dong-dong. Tiba-tiba, senjata tersebut menusuk ke dinding semudah menusuk tahu. Di udara, terdengar suara mendengung dan gemetar terus-menerus. Bahkan senjata yang terbuat dari besi biasa tidak dapat menahan kekuatan seperti itu, dan bekas retakan muncul. Sangat kuat. Siaping kaget. Jika dia bisa membiasakan dirinya dengan akal ilahi, dia bisa langsung mengendalikan ratusan senjata dan menyerang musuh pada saat yang bersamaan. Ini setara dengan memiliki ratusan doppelganger. Dan ini adalah serangan jarak jauh, dengan kekuatan tak terbatas. Beberapa hari berlalu, Siaping terus-menerus membiasakan dirinya dengan kekuatan baru dan sepenuhnya mengendalikan akal sehatnya. Dia merasa bahwa setelah memperoleh kesadaran ilahi, kendalinya atas kekuatan sihir menjadi lebih hebat. Hanya dengan berpikir, kekuatan sihirnya bisa berubah menjadi semua jenis burung dan binatang, dan dia juga bisa mengembun menjadi delapan belas jenis senjata, dan mereka juga memiliki ketajaman senjata. Ini adalah alam pemenuhan, yang menyatakan bahwa seorang seniman bela diri memiliki kendali penuh atas kekuatan sihir. Ini adalah alam kesempurnaan, kembali ke keadaan alami. Jika orang awam ingin mencapai rana ini, mereka memerlukan upaya setidaknya puluhan tahun. Tapi sekarang, dengan bantuan pilihan yang dan lima elemen cairan, Xiaoping menghemat banyak waktu. Dan setelah mengendalikan akal ilahi, Xiaoping menemukan bahwa sel neraka gagak emas di tubuhnya juga terbuka segelnya. Secara total, dia membuka segel seribu sel neraka gagak emas. Hal ini membuat garis keturunan neraka gagak emas di tubuhnya lebih tebal, dan itu terus-menerus membuat tubuhnya marah, semakin dekat ke tubuh neraka gagak emas. Seolah-olah setiap tetes darah berubah menjadi api. Seribu seratus dua puluh delapan. Keesokan harinya, di ruang tamu pun cakian huang. Ada banyak makanan di meja makan. Itu semua adalah masakan obat yang terbuat dari berbagai tumbuhan berharga dan daging binatang buas yang mengandung energi dalam jumlah besar. Ketika prajurit biasa memakannya, mereka akan mampu memperkuat vitalitasnya dan meningkatkan potensi tubuhnya. Itu akan memiliki efek transformasi yang halus dan bahkan dapat memperkuat kekuatan sihir mereka. Ini semua adalah masakan obat yang dimasak di kantin sekte semesta. Namun, sebagian besar murid harus membayar dolar semesta untuk memakan makanan di kantin. Setiap kali makan harganya mahal, setidaknya seratus dolar semesta. Jika diakumulasikan seiring berjalannya waktu, jumlahnya akan sangat besar. Namun, Siaping adalah murid seorang suci. Oleh karena itu, makanan di sekte semesta gratis. Dia bisa makan sebanyak yang dia mau. Ada banyak manfaatnya. Kunyah-kunyah gelombang. Siaping melahap makanannya. Sudah ada ratusan piring di atas meja. Itu setara dengan memakan makanan yang bernilai puluhan orang. Namun, perutnya sepertinya tidak bertambah besar. Ini karena dia telah membangunkan perut gagak emas neraka. Saat ini, perutnya seperti tungku. Ketika masakan obat masuk ke perutnya, mereka akan dengan cepat dicerna dan diubah menjadi vitalitas. Makanya, makannya berbeda dengan orang biasa. Dia bisa disebut pemakan super besar. Ini terasa luar biasa. Siaping menyelesaikan hidangan terakhir. Dia menarik napas dalam-dalam dan merasakan perutnya hangat. Tubuhnya dipenuhi energi. Makanan tersebut dapat dianggap sebagai pengganti kekurangan vitalitas dalam tubuhnya dan mengisi kembali energinya. Oh iya, bagaimana pemulihan miriat stars? Siaping bertanya pada Corin. Saya rasa tidak akan lama lagi kita benar-benar bisa memulai miriat stars, kata Corin bersemangat. Itu bagus. Siaping juga menantikannya. Dia ingin mengemudikan pesawat luar angkasa kelas suci ini dan menjelajahi alam semesta. Oh, benar. Karena kamu telah maju ke alam pemenuhan, inilah saatnya menerima beberapa misi untuk mendapatkan Pil Yin Yang. Jika tidak, kamu mungkin tidak dapat maju ke alam ilahi bahkan jika kamu menghabiskan seratus tahun hanya dengan bernapas. Dalam vitalitas dunia, Corin mengingatkannya. Siaping telah mengonsumsi semua Pil Yin Yang dalam budidaya sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak membawa satu Pil pun. Dia sudah menjadi orang miskin. Tentu saja, dia masih memiliki 200 juta dolar semesta. Jumlah uang ini juga dapat digunakan untuk membeli ramuan berharga dalam jumlah besar. Maju ke alam pemenuhan juga akan dihargai oleh sekte tersebut dengan seribu Pil Yin Yang. Meski begitu, dia masih harus memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak Pil Yin dan Yang. Bagaimanapun, dia tidak bisa begitu saja mencapai alam kekuatan ilahi. Masih ada alam pemurnian harta karun, alam api sejati, alam ramuan emas, dan seterusnya. Jika dia ingin menjadi orang suci, dia memerlukan sumber daya yang tidak terbatas. Ini tidak terbayangkan. Misi apa yang bisa saya dapatkan dari Pil Yin Yang? Siaping bertanya. Ia tahu bahwa dalam proses pelatihan tertutupnya, Corin tidak menganggur. Mengandalkan otoritas yang diberikan oleh Siaping, dia dapat menanyakan segala jenis informasi tentang fraksi Qian Kun sesuka hati. Bisa dikatakan Corin sudah memiliki pemahaman yang sangat baik tentang fraksi Qian Kun. Dia setara dengan kepala pelayan super. Apapun pertanyaan yang diajukan, dia bisa langsung menjawabnya. Misi fraksi langit dan bumi juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yaitu mudah, berbahaya, mimpi buruk, dan kematian. Corin berkata, semakin rendah tingkat bahayanya, semakin sedikit Yin dan Yang dan Yang bisa diperoleh. Seperti murid pelataran luar biasa, bahkan jika mereka menyelesaikan misi sederhana, mereka hanya bisa mendapatkan satu Yin dan Yang dan. Tetapi karena misi ini tidak berbahaya, ini adalah pilihan yang baik bagi mereka yang berhati-hati. Tapi mari kita abaikan orang-orang biasa ini untuk saat ini. Selama beberapa hari terakhir, saya telah berulang kali membandingkan dan akhirnya memilih misi yang bagus. Anda bisa melihat lebih dekat. Dengan dingdong, gambar virtual segera muncul di depan Siaping. Misi kematian. Melihat gambar virtual ini, Siaping mengangkat alisnya. Seluruh gambar berwarna merah darah, dan terdapat tanda seru yang menandakan bahayanya misi ini, mengingatkan orang yang menerima misi tersebut untuk tidak bertindak gegabuh. Menurut Corin, tingkat kematian misi tingkat muda adalah 10%, misi tingkat berbahaya adalah 30%, misi tingkat mimpi buruk adalah 50%, namun tingkat kematian misi tingkat kematian lebih dari 99%. Begitu mereka menerima misi ini, mereka hampir pasti akan mati. Isi dari pencariannya sangat sederhana. Hanya ada satu persyaratan, yaitu pergi ke benua jiwa darah dan mendapatkan batu jiwa. Hadiahnya adalah 100 ribu pil yin dan yang. Namun, misi semacam itu mempunyai angka kematian 99%. Jumlah orang yang menerima misi ini dapat dihitung dengan satu tangan. Mengapa misi ini begitu berbahaya? Siaping memandang Corin dan bertanya. Menurut penyelidikanku, benua jiwa darah adalah sebuah negeri unik di antara enam bintang utama yang diperintah oleh fraksi Kiankun. Corin berkata dengan suara yang dalam, tanah ini tidak terbentuk secara alami, tetapi diciptakan oleh seorang suci di zaman kuno, bernama Blood Soul Sein, menggunakan kekuatan sihir yang besar. Langit berbentuk bulat dan bumi berbentuk persegi. Area tanah ini sangat luas, dengan diameter 3 tahun cahaya. 3 tahun cahaya. Siaping kaget, diameter 3 tahun cahaya. Luas tanah seperti itu sungguh luar biasa luasnya. Perlu diketahui bahwa jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 detik adalah 300 ribu kilometer, lalu berapa jarak yang ditempuh cahaya dalam setahun. Jarak seperti itu hanyalah angka astronomis. Diperkirakan luas alam klaud jauh lebih kecil dibandingkan benua jiwa darah ini. Hal paling gila tentang benua ini adalah benua ini kaya akan batu jiwa. Kata Corin. Apa? Siaping terkejut. Yang disebut batu jiwa adalah sejenis batu aneh yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Harus diketahui bahwa untuk meningkatkan kekuatan jiwa, selain bakat alami, hanya mungkin untuk menerobos alam seni bela diri atau melalui pertarungan hidup dan mati. Namun, batu jiwa dapat dengan mudah meningkatkan kekuatan jiwa manusia tanpa perlu melalui krisis hidup dan mati. Bisa dibayangkan betapa besar daya tarik biji berharga ini bagi manusia. Sepertinya benua jiwa darah pasti telah dihancurkan. Kata Siaping. Ada begitu banyak batu jiwa yang berharga di benua ini. Di hadapan para serigala di alam semesta, serta para orang suci yang mengincar dengan tamak, mustahil untuk menolaknya. Dan ada pepatah yang mengatakan, manusia biasa tidak bersalah, tetapi harta menjadi kejahatan. Tidak, benua jiwa darah masih hidup, dan ada banyak sekali makhluk yang tinggal di sana, dengan populasi lebih dari satu triliun. Korin menggelengkan kepalanya. Mengapa? Siaping bertanya. Dia sangat penasaran. Dengan sumber daya yang begitu berharga, sebenarnya tidak diperbudak. Itu terlalu aneh. Karena ada makhluk unik yang hidup di benua ini. Mereka menyebut diri mereka ras jiwa. Korin melanjutkan, orang-orang dari ras jiwa ini dikatakan sebagai keturunan dari orang suci jiwa darah. Mereka dilahirkan dengan kekuatan jiwa yang kuat, dan mereka mahir dalam serangan kekuatan mental, membunuh orang tanpa terlihat. Banyak seniman bela diri alam semesta memasuki benua jiwa darah dan langsung dibunuh oleh orang-orang dari ras jiwa ini, tidak dapat melarikan diri. 1129. Tidak, itu tidak benar. Siaping menggelengkan kepalanya. Ada begitu banyak orang kuat di alam semesta dan begitu banyak ras. Tidak peduli seberapa kuat daratan jiwa darah, bagaimana ia bisa melawan pasukan ganas alam semesta. Kesampingkan segalanya, hanya para sage saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh benua berkali-kali. Dia merasa bahwa rahasia daratan jiwa darah bukan hanya itu saja. Kamu benar. Corin mengangguk. Benua ini diciptakan oleh biksu jiwa darah. Ada aturan langit dan bumi yang unik di sini. Seperti alam awan, para kultifator di atas alam ilahi tidak boleh muncul. Begitu seseorang muncul, dia akan tersambar petir dan langsung hancur. Dulu pernah ada seorang kultifator alam hukuman petir yang mendobrak masuk, namun dia bahkan tidak dapat menahan diri selama dua jam dan tersambar petir sampai mati. Banyak seniman bela diri di alam semesta yang takut dengan tempat ini dan tempat ini terdaftar sebagai area terlarang mutlak. Ini mengungkapkan informasi yang diperolehnya. Bagaimana dengan para sage? Apakah mereka tidak melakukan apapun? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Korin berkata, mungkin dia melakukannya, mungkin tidak, atau mungkin orang suci itu memiliki semacam ketakutan terhadap orang suci jiwa darah di belakang benua jiwa darah. Bagaimanapun, berita ini telah diblokir oleh kekuatan misterius. Sejauh ini, tidak banyak informasi yang bocor. Daratan jiwa darah masih ada, tidak terluka. Siaping menyentuh dagunya, orang suci jiwa darah, mungkinkah orang bijak ini masih hidup? Dia merasa hal itu tidak mungkin terjadi. Jika Blutsoulsein masih hidup, tidak akan mudah bagi sektek Yankun untuk menguasai enam bintang utama. Saya tidak yakin. Menurut berita di internet, Blutsoulsein menghilang. Beberapa orang mengatakan bahwa dia belum mati dan sedang menunggu kesempatan untuk bangkit. Bagaimanapun, Blutsoulsein itu sangat misterius. Korin berkata dengan suara yang dalam, saya juga telah mendengar ketenaran orang suci jiwa darah dari tuan tua. Dikatakan bahwa bahkan di antara para suci, dia adalah salah satu eksistensi terkuat. Tuan tua mengaguminya tanpa henti. Dia adalah eksistensi istimewa. Meskipun tempat ini berada di enam bintang utama sektek Yankun, tampaknya tempat ini terdaftar sebagai area terlarang oleh banyak kekuatan. Banyak sekte suci telah bergabung untuk memblokirnya, tidak mengizinkan seniman bela diri di alam semesta untuk masuk dan keluar. Hanya murid sekte suci yang dapat lulus misi percobaan dan masuk. Selain mereka, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk masuk. Anda bisa masuk karena sekte Kiyankun. Ia memandang Xiaoping. Mata Xiaoping berkedip. Blutsoulsein, dia akhirnya ingat nama ini. Meskipun dia tidak tahu sudah berapa lama sejak dia menghilang, dia masih ditakuti oleh para saint yang tak terhitung jumlahnya dan dianggap tabu. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya Blutsoulsein sebelum dia menghilang. Namun, dalam kasus ini, orang bisa membayangkan rahasia daratan jiwa darah. Itu jelas merupakan sesuatu yang bahkan dihargai oleh para sage. Namun, jika benua jiwa darah benar-benar berisi misteri para sage, maka itu pasti sangat berbahaya. Apakah saya akan menemui masalah saat menjalankan misi ini? Xiaoping berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak takut mati, tapi itu tidak berarti dia akan membuang nyawanya begitu saja. Itulah yang dilakukan orang bodoh. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Corin dipenuhi dengan keyakinan, kekuatan mental Anda sangat kuat. Saya rasa bahkan seorang kultifator alam kekuatan ilahi pun hanya akan seperti ini. Sekarang setelah Anda maju ke alam pemenuhan, Anda memiliki kekuatan akal ilahi. Dengan kata lain, bahkan jika kamu memasuki benua jiwa darah, kamu akan mampu melawan berbagai teknik rahasia benua jiwa darah tanpa menderita kerusakan apapun. Lagi pula, yang terkuat di seluruh benua jiwa darah adalah para penggarap alam kekuatan ilahi. Dengan kekuatanmu, Xiaoping, seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk bertahan hidup di tempat ini. Xiaoping mengangguk. Dia setuju dengan Corin. Alasan mengapa seniman bela diri biasa dirugikan di benua jiwa darah adalah karena kekuatan mental mereka terlalu lemah dan tidak dapat menahan serangan teknik rahasia klan jiwa di benua jiwa darah. Namun, hal itu berbeda baginya. Dia sama sekali tidak takut dengan kekuatan ini. Selain itu, memasuki benua jiwa darah tidak hanya akan memungkinkan Anda memperoleh batu jiwa untuk memperkuat kekuatan jiwa Anda, yang sangat bermanfaat untuk budidaya. Yang terpenting, ada banyak teknik rahasia jiwa roh yang berharga di benua ini. Corin berkata, jika Anda memasukinya, maka Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan teknik jiwa roh yang berharga ini. Ketika saatnya tiba, Anda akan memiliki lebih banyak kartu truf. Ini adalah misi yang membunuh banyak burung dengan satu batu. Dia menyatakan banyak pertimbangannya. Baiklah, kalau begitu aku akan menjalankan misi ini. Mendengar ini, Xia Ping segera mengambil keputusan. Karena misi ini tidak terlalu berbahaya baginya dan sangat bermanfaat, tidak ada alasan untuk tidak menerimanya. Dingdong gelombang-gelombang. Segera, dia mengklik daftar misi dan menerima misi tingkat kematian ini. Peringatan, peringatan, ini pertama kalinya kamu menerima misi. Menurut deteksi sistem, ini adalah misi tingkat kematian. Ada lebih dari 90 persen kemungkinan kematian. Sudahkah kamu mempertimbangkan risikonya? Suara sistem segera berbunyi. Ini adalah peringatan otomatis yang dikeluarkan oleh sistem AI Sekte Langit dan Bumi. Setiap kali seorang murid menerima misi tingkat kematian, ia akan mengeluarkan pengingat. Jika murid Sekte Langit dan Bumi sudah mengetahui bahaya dari misi ini dan memahami risikonya, dan masih bersikeras untuk melaksanakannya, maka tidak ada alasan untuk menolak. Ia, segera terima misi ini. Xia Ping mengklik untuk mengonfirmasi. Ia, murid Sekte Langit dan Bumi, Xia Ping telah menerima misi tingkat kematian. Pergilah ke benua jiwa darah. Misi telah dikonfirmasi. Semoga berhasil. Dengan ding dong, suara sistem dengan cepat menghilang. Ding. Saat ini, komunikator Xia Ping berdering. Hmm, apakah itu guru? Xia Ping segera melihat bahwa nama pada komunikator itu adalah Dark North Saint. Dia telah bertukar rincian kontak dengan Dark North Saint sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka kalau Dark North Saint akan menghubunginya saat ini. Xia Ping segera menerima panggilan itu, dan proyeksi virtual Dark North Saint muncul di depannya. Kamu baru saja menerima misi tingkat kematian dan berencana pergi ke benua jiwa darah. Dark North Saint berterus terang dan tidak bertele-tele sama sekali. Ia, Tuan, Anda mengetahuinya begitu cepat. Xia Ping kaget. Dia tidak menyangka tuannya akan mengetahui masalah ini begitu dia menerima misi tersebut. Itu terlalu cepat. Masalahmu menerima misi tingkat kematian membuat beberapa tetua khawatir, dan mereka melaporkannya kepadaku. Dark North Saint menganggup dan menjelaskan alasannya secara singkat. Apakah guru berusaha menghentikan saya menerima misi ini? Xia Ping bertanya. Tidak. Orang suci Dark North menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, meskipun kamu tidak menerima misi ini, aku berencana untuk membiarkanmu pergi ke benua jiwa darah untuk berlatih. Ada rahasia besar di tempat itu, dan itu akan sangat bermanfaat untuk pertumbuhanmu. Terlebih lagi, kekuatan jiwamu sangat kuat, dan kamu bahkan dapat menahan tekanan spiritual dari tembok langit dan bumi. Saya percaya bahwa banyak teknik rahasia spiritual di benua jiwa darah tidak terlalu berbahaya bagimu. 1130. Tuan, mengapa kamu ada di sini kali ini? Xia Ping memandang Dark North Saint dengan rasa ingin tahu. Meskipun Sekte Kiankun tampak seperti matahari di langit sekarang, masih banyak musuh dalam kegelapan. Dark North Saint berkata dengan suara yang dalam, dan karena kamu telah menjadi muridku, aku yakin banyak kekuatan yang mengincarmu. Kamu mungkin menghadapi bahaya yang tidak terduga saat kamu menjalankan misi kali ini. Jika kamu dibunuh oleh seseorang dari generasi yang sama, itu berarti kamu tidak cukup terampil. Tetapi jika beberapa orang tua bangka mengabaikan reputasi mereka dan diam-diam menyerangmu, aku pasti tidak akan mentolerirnya. Pada titik ini, dia memandang Xia Ping. Jadi, saat kamu sedang menjalankan misi kali ini, aku akan memberimu jimat. Jika kamu menghadapi bahaya yang tidak dapat dihentikan, kamu dapat segera menggunakannya. Itu setara dengan serangan dari seorang sage. Tapi hanya ada satu. Aku harap kamu menggunakannya dengan bijak karena akan hilang setelah kamu menggunakannya. Mengerti. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Dark North Saint melambaikan tangannya. Apa? Seketika, Xia Ping kaget karena lubang cacing tiba-tiba muncul di hadapannya. Segera, jimat emas melintasi ruang angkasa dan tiba di depannya. Jimat emas itu melayang di udara, dipenuhi aura kacau. Itu sangat misterius. Meskipun dia sudah tahu bahwa para sage sangatlah kuat, langkah ini masih memberinya kejutan besar. Seolah-olah ruang tidak ada bagi para sage. Mereka bisa membuka ruang dan melakukan perjalanan melalui lubang cacing sendirian. Pada tingkat ini, mereka dapat bertahan hidup dengan bebas di alam semesta tanpa perlu menghirup oksigen dan dapat menahan sebagian besar bahaya di alam semesta. Terima kasih Tuan. Xia Ping segera pulih dan segera mengambil jimat itu. Ini adalah kartu truf yang sangat besar. Dengan jimat ini, dia tidak perlu khawatir akan dibunuh oleh beberapa monster tua. Tidak heran ada begitu banyak manfaat menjadi murid sage. Dengan perlindungan seorang sage sebagai seorang master, akan sulit untuk mati bahkan jika seseorang menginginkannya. Beberapa hari kemudian, Xia Ping menaiki pesawat ruang angkasa yang disiapkan oleh Sekte Kiankun dan menuju ke benua jiwa darah. Dalam beberapa hari ini, dia membuat banyak persiapan untuk pergi ke benua jiwa darah. Pertama, dia menyimpan sejumlah besar makanan dan banyak senjata di cincin luar angkasanya jika terjadi keadaan darurat. Dia bahkan menempatkan Dewa Bulan di cincin luar angkasanya sebagai kartu truf. Adapun masalah bahasa di benua jiwa darah, Xia Ping tidak khawatir karena benua jiwa darah juga menggunakan bahasa universal. Oleh karena itu, dia tidak perlu khawatir dengan masalah bahasa. Tuan Xia. Tiba-tiba, seorang anggota staff di pesawat luar angkasa berkata kepada Xia Ping, kita telah sampai di benua jiwa darah. Xia Ping melihat ke luar. Melalui proyeksi virtual, dia bisa dengan jelas melihat pemandangan di luar pesawat luar angkasa. Segera, daratan tak terbatas terbentang melintasi alam semesta. Itu seperti cangkang telur, diselimuti oleh perisai udara yang besar. Ada matahari yang sangat besar di kejauhan, dan sinar matahari menyinari, menampakkan segudang warna. Tuan Xia. Anggota staff menjelaskan, benua jiwa darah adalah benua yang unik. Atmosfer di atasnya memiliki kekuatan misterius yang menghasilkan gaya gravitasi yang kuat. Tanpa kekuatan yang cukup, pesawat luar angkasa tidak dapat melarikan diri. Itulah mengapa makhluk hidup di benua jiwa darah pada dasarnya tidak bisa keluar. Tentu saja, masalah yang paling penting adalah benua ini paling banyak membatasi kekuatan para pembudidaya di alam ketuhanan. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menerobos batasan benua ini dengan kekuatan mereka sendiri. Xia Ping mengangguk. Tiba-tiba, dia melihat di kejauhan, di langit di atas benua ini, kapal perang luar angkasa besar telah muncul. Mereka seperti bulan, mengelilingi benua ini. Benda apa ini? Xia Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka adalah kapal perang luar angkasa yang dikirim oleh sekte besar kelas Sein. Mereka dilengkapi dengan penghancur bintang yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah planet dengan satu tembakan. Ada ribuan dari mereka, dan mereka bertanggung jawab untuk memantau benua ini untuk mencegah penduduk asli dari benua jiwa darah agar tidak menimbulkan masalah. Anggota staff itu berkata dengan suara yang dalam, tentu saja, pada saat yang sama, mereka juga harus mencegah orang luar menginvasi benua ini. Tanpa izin dari sekte kelas Sein, tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Ini adalah hal yang sangat garis pertahanan yang kuat. Tuan Xia, saya sudah mengirimkan pesan kepada mereka, dan mereka mengizinkan kita lewat. Namun, karena keterbatasan misi, kami hanya dapat mengirimmu ke tempat ini. Xia Ping mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Setelah itu, Tuan Xia akan memasuki benua jiwa darah dengan pesawat luar angkasa kecil. Saat Anda keluar, Anda juga akan mengandalkan pesawat luar angkasa kecil ini. Saya harap Tuan Xia tidak membiarkan pesawat luar angkasa ini rusak, atau akan sangat buruk. Sulit bagimu untuk keluar. Anggota staf itu mengingatkan, tentu saja, Tuan Xia adalah murid dari leluhur agung. Sekalipun pesawat luar angkasa rusak, Anda dapat menghubungi kami untuk meminta bantuan. Jika itu terjadi, kami akan meminta orang mengirimkan pesawat luar angkasa untuk menjemput Tuan Xia. Saat ini, dia sangat cemburu. Ini adalah perlakuan terhadap para murid sage. Jika itu adalah murid biasa, tidak ada yang akan peduli padanya. Bagaimanapun, jika pesawat luar angkasa itu rusak, itu salahnya. Tidak ada cara mengirim orang untuk menyelamatkannya. Mereka hanya bisa mati karena usia tua di benua jiwa darah. Baiklah, aku mengerti. Xia Ping pergi ke gudang kapal perang. Ada sebuah pesawat luar angkasa kecil yang telah disiapkan untuknya. Pesawat luar angkasa kecil ini disiapkan oleh Sekte Kiankun. Itu adalah alat transportasi untuk memasuki benua jiwa darah. Namun pesawat luar angkasa kecil ini hanya memiliki fungsi transportasi. Ia tidak memiliki sistem serangan atau pertahanan apapun. Meski begitu, pesawat luar angkasa kecil ini sangat berharga di alam semesta. Ayo pergi ke benua jiwa darah. Xia Ping menaiki pesawat luar angkasa kecil dan segera mengeluarkan perintah ke sistem pesawat luar angkasa. Suara mendesing. Segera, pesawat luar angkasa meninggalkan kapal perang luar angkasa dan terbang menuju benua jiwa darah. Pada saat yang sama, ia juga mengaktifkan sistem kamuflasa optik, mengubah tampilan seluruh pesawat ruang angkasa. Itu berubah menjadi meteor dan langsung memasuki benua jiwa darah. Saat Xia Ping memasuki benua jiwa darah, banyak kapal perang luar angkasa di langit jauh di atas benua jiwa darah tampaknya telah menerima sinyal ini dan mengetahui berita tersebut. Eh, sebenarnya ada seseorang yang berani memasuki benua jiwa darah. Apakah dia ingin mati? Dia tidak tahu kalau di sana angka kematiannya mencapai 99%. Apakah anak ini gila? Dia tidak gila. Dia adalah murid pribadi Dark North Saint, Xia Ping. Pemuda itulah yang menyebabkan banyak keributan akhir-akhir ini. Aku tidak menyangka dia berani memasuki benua jiwa darah. Aku hanya bisa mengatakan bahwa dia adalah murid sage. Dark North Saint mungkin telah memberinya beberapa harta. Dia sama sekali tidak takut pada makhluk hidup di benua jiwa darah. Secara alami, dia bisa hidup seperti ikan di air. Sialan, senang rasanya memiliki tuan yang baik. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau di tempat berbahaya seperti itu. Kamu tidak boleh cemburu. Ini salahmu kalau kamu tidak berbakat. Semua orang berdiskusi. Mereka semua tahu bahwa Xia Ping, murid sage dari Sekte Kiankun, telah memasuki benua jiwa darah.